Bomber Timnas Irak Ali Alhamadi memiliki permintaan khusus kepada supporter Singa Mesopotamia menjelang laga melawan Timnas Indonesia. Timnas Irak akan memulai kiprah di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia dengan menjamu Timnas Indonesia. Duel kedua tim diwajadwalkan berlangsung di Stadion Internasional Basra, Irak pada Kamis 16 November 2023, malam waktu Indonesia Barat. Untuk menghadapi laga tersebut, latiq Irak memanggil penyerang AFC Wimbledon yaitu Ali Alhamadi. Masuknya Alhamadi di sekuat Irak tak lepas dari penampilan apiknya bersama klub kasta keempat Liga Inggris itu. Ia belum lama ini dinobatkan sebagai prai penghargaan Player of the Month di AFC Wimbledon. Baru-baru ini pemain berusia 21 tahun itu memberikan komentarnya mengenai pertandingan melawan Timnas Indonesia. Menurutnya, laga melawan Timnas Indonesia sangat penting bagi Irak dan bagi dirinya secara pribadi. Sebab, ia menilai kemenangan atas tim Sultan Sintayong itu akan memberikan dorongan moral bagi Irak. Lebih lanjut, Alhamadi menilai pertandingan ujujubah pada Oktober lalu sangat penting bagi persiawan. Menyadari pentingnya laga melawan Indonesia, Alhamadi pun memiliki permintaan khusus kepada supporter Irak. Bomber berpostur 187 cm itu meminta kepada supporter memenuhi stadion untuk mendukung para pemain. Sintayong total membawa 25 pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia untuk laga melawan Irak. Pada Sabtu 12 November 2023 malam waktu Indonesia Barat, rompongan Timnas Indonesia yang terdiri dari 14 pemain bertolak ke Irak. Padahal pun untuk pemain yang bermain di Eropa dan Asia akan langsung bergabung dengan tim di Irak. Timnas Indonesia dijadwalkan akan tiba di Basra pada minggu pagi dan pada sore harinya langsung menjalani latihan. Setelah menghadapi Irak, skuad Baruda akan langsung terbang ke Manila untuk melawan Filipina pada 21 November 2023.